ini klakson standar motor ya enggak dari lainnya biasa aja suaranya seperti ini jadi nih enggak dari lainnya sama sekali langsung dari langsung dari sononya ya seperti ini dan ini akan saya kasih elko biar suaranya kenceng tapi adem dan saya pakai elko dua biji ini 470 UF dan 35 volt 2 jadi bikin paralel seperti ini ya ini kutub negatif udah jelas ada gambar ada garisnya dan ini satunya positif dibikin seperti ini ya paralel ini yang positif kabel merah dan ini negatif sangat mudah banget ya seperti ini lebih gede elko nya lebih bagus ya lebih banyak juga lebih bagus dan cara pemasangannya seperti ini ini kabel klakson hanya ada dua ya positif dan negatif ini anda mesti tahu mana yang positif dan mana yang negatif jika belum tahu Hai jika belum tahu maka cara ngeceknya seperti ini ya untuk ngeceknya pakai lampu LED ya harus LED enggak boleh lampu pohlam dan ini yang merah ini positif dan ini negatif Hai jadi caranya ini dibuka Hai dan Hai yang negatif dimasukin ke salah satu kabel klakson Hai dan ini yang positif Hai nah seperti ini Hai kemudian kontak motornya lain ya bukan mesinnya kontaknya doang dan pencet klakson nah ini udah saya pencet enggak nyala Hai berarti ketahuan ini positif dan ini negatif Hai Hai saya pindah ini positif lampu dipindah ke sini Hai dan ini negatif lampu Hai jika di pencet klaksonnya Hai nah ini nyala Hai nah ini nyala Hai berarti udah ketahuan ya yang ini positif berarti ini elko dipasang seperti ini ya ini yang positif elko yang merah ini disambung ke positif kabel positif dari klakson digabung ya seperti ini Hai dan yang negatif ke kabel satunya Hai sangat mudah banget ya hanya hanya begini aja dan hasil suaranya begini abone i2i di ih ih ah terakhirnya pada ya sama yang enggak pakai lko Ini terakhirnya ada gelobangnya Nah ini Elko saya copot Salah satu aja ya Jadi suara klason standar Jika elko nya dipasang Suaranya sangat berbeda Mesin keadaan nyala sama aja ya Jadi ini mode klason paling mudah dan murah ya Anda juga bisa nyari Komponen elko di Pekas-pekas itu banyak Karena elko itu sebenarnya Fungsinya sangat awet Oke ini dulu dari saya Barangkali bisa bermanfaat untuk Anda Salam Pidul Bengkel